Halo mbak, selamat siang siang oke, bangun tidur apa mau tidur? oh, bangun tidur soalnya malam bergadang, saya kerja di rumah makan, siap malam terus tidur oke sudah fix ya jobnya dapet ya belum belum ada kabar lagi lah kemarin apa yang ditawarin aku tanya sama agent Lily katanya belum ada itu belum ada lagi gitu belum ada interview lagi, berarti kemarin masih belum fix belum kelihatannya lah kenapa, interview kenapa? gak lancar ya gak anu dede apa singsangnya ngomongnya kan tanya, kan orangnya budek toh terus kayak gak dengar gitu loh terus yang jelaskan kan anaknya atau kemarin terus setiap hari itu tanya eh, setiap kali itu tanya bisa bahasa Inggris gak? bisa bahasa Inggris gak? enggak saya bilang kan tidak panu cuma bahasa apa kongtongwa toh enggak kok terus enggak tahu orangnya terus terus dimatiin terus aku tanya sama agent Lily katanya belum ada informasi belum ada ya apa dari majikan belum ada belum ada lagi ya berarti kan bahasa Nesampan harus diperjelas biasanya kalau interview kemarin yang ditanya apa aja? ditanya apa anak terus tanya terus apa DC-nya kan bilang kalau apa disitu nanti jaga itu bangunnya pagi jam 6 terus tidurnya jam 9 kalau malam dua kali ngantar Ejiso ngantar itu 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 nanti terus jam 6 pagi bangun dibikin sarapan sarapannya dijus nanti disaring ngantarnya kayak gitu terus sengsangnya bilang kerja kamu baik-baik kalau mau kerja sini baik-baik terus apa harus bersih yaudah itu terus Sampan enggak tanya apa-apa kemajikan ya Sampan enggak tanya apapun kemajikan enggak 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 oh ya Sampan kalau interview harus interaktif jadi bukan hanya majikan yang ngasih jadwal schedule kerja kesampean sama juga harus tanya kayak gitu kan di rumah ada berapa orang terus kalau aku perlu jaga orang tua terus nanti yang belanja siapa kayak gitu kan jadi menunjukkan sampai itu bisa kantorisnya itu bisa nyambung kayak gitu loh mbak ya enggak lain kali harus seperti itu ya ya oh gitu berarti berarti kalau enggak jadi enggak kelihatannya yang itu singsangnya yang enggak yang rakyatnya singsangnya mafan oke kalau seandainya ada majikan terus majikannya kan jaga bobo nah terus kalau seandainya bobo nya kadang kan orang satu bobo tok kayak gitu ya nyucinya pakai tangan sampai mau enggak ya maksudnya jaga orang satu ya orang satu iya enggak apa-apa enggak apa-apa tapi sampai itu harus harus ini lho mbak kayaknya sampai aniku klenak klenuk kayak gitu loh harus kayak gitu loh ngomong ngomongnya barang itu kalau interview ya kalau interview itu sampai harus yang lebih teges kayak gitu loh jadi jangan terlalu kalem kalau terlalu kalem nanti dipikirnya nanti kerjanya kuat apa enggak tapi yang kemarin kan pertama kali sama cecehnya itu udah misalnya cecehnya itu kayaknya sudah itu anung cehnya kayaknya sudah tuju ngomong terus jelasin lah itu anung orang namanya orang tua yang maafan terus kamu disini kan enggak apa dulu kan jaga anak sekarang enggak enggak ada apa bermain enggak ada bercandanya kalau sama orang tua kan sepi juga orangnya itu jadi kan bilang mau mati aku kan bilang gitu telepon lagi terus itu sama singsangnya itu sama mbaknya itu menggila tua manggilnya singsang berarti kan dia enggak mau tua iya jadi kan dia enggak mau tua mbak maunya singsang terus enggak mau kungkung enggak mau yeye oke enggak apa-apa terus berusaha nanti mana tahu jadi rejeki ini sampai mana yang terbaik kayak gitu ya saya sampai rejeki maksudnya kalau berarti belum rejeki saya gitu sekali betul sekali setah sampai niki gitu mbak jiwan san ya kemarin temajikan ya jiwan san sama kuntong itu tahun biro mbak 2004 sampai 2007 atau 2007 balik lagi sampai 2009 2004 sampai 2007 jiwan san iya iya satu majikan 2 majikan 2004 sampai 2007 itu satu majikan jiwan san tahun di jiwan san sebenarnya kan sudah cocok terus saya pulang kitven itu terus pikir saya kan kitven nanti dikasih cuti berapa itu 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 tidak bisa 2 tidak tidak yang jaga terus pulang itu terus aku di rumah cari majikan lagi 2007 itu berangkat terus 2004 pulang oke 2004 ke 2007 jiwan san jaga anak juga iya anak umur umur 3 tahun satu dok dua sebenarnya masih itu kan baru lahir tapi baru lahir itu bukan saya yang megang neneknya oh neneknya berarti sampai megang yang 3 tahun iya cowok cewek 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 3 tahun terus habis itu pulang 2007 ke 2009 iya 2007 ke 2009 jaga anak tapi sudah besar SMA dimana itu majikannya belanja di kuntong kuntong oke anak besar umur SMA itu umur berapa mbak 18 16 ke 18 16 itu belanja ngantar apa tuh ngantar makanan ke sekolah kan manu nanti beli di luar anaknya sakit makanya masak sendiri berarti berarti anak satu sama sisang dade tiga orang ya oke majikannya kerja semua ya yang anu yang perempuan yang laki yang perempuan enggak yang perempuan kadang di rumah kadang keluar yang 16 anaknya cewek cowok cowok oke berarti semua yang masak masakan cina bisa yaitu disana kan masanya cuma apa itu jaujo cingji terus apa meneh terus apa itu cing baik kuat apa itu jarang saya tapi ya sampai harus lihat di youtube lagi kebanyakan sekarang majikan hongkong mayoritas biar sampai cepat dapat majikan itu sampai bilang cing baik kuat cing sa yuk kayak gitu kan kulo yuk kayak gitu sampai harus sebutkan biar sampai cepat dapat majikan karena majikan bayar sampai untuk kerja kayak gitu gitu ya oke lah kalau begitu ya wis mudah mudahan nanti masih ada rejeki yang penting sampai harus mengingat lagi kenang kenangan di hongkong dulu pekerjaan masak masakan kayak gitu walaupun dulu enggak masak tapi sekarang waktu sampai interview itu sampai juga harus menjelaskan tentang masak-masakan kayak gitu ya karena kan itu salah satu dari pekerjaan sampaian jangan sampai wah aku dulu di rumah majikan yang dulu enggak begitu masak kayak gitu ya jangan begitu pasti itu mengurangi nilai proses sampaian kayak gitu ya ciri kan makan babi enggak saya bilang enggak enggak makan babi tapi saya bilang gitu terus saya pahasan bilang gitu tapi yang nanya itu anaknya orang tua itu oh iya berarti masih belum positif ya belum okelah pokoknya sampai tapi saya kan aku ya sama Ejen Lili belanya oh iya belum ada itu lagi belum itu hanya belum ada oke itu gitu oke siap Hai bismillah ajalah mudah-mudahan kalau rezeki ya nyampe Hongkong kalau enggak yes pokoknya terlalu ini indoh kayak gitu ya iya iya besok apapun beskitu aja yang penting nanti kabar-kabar kalau seandainya ada kabar terbaik kayak gitu ya Hai Oke sami-sami Mbak Es bersangat ya Selamat beraktifitas sehat selalu yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam ya teman-teman ini hampir 10 tahun lebih ya di Indonesia terus sekarang usianya hampir 40 sekian lah 40 plus kayak gitu jadi kepingin lagi untuk kerja ke Hongkong biasa ekonomi agak seret cari uang di Indonesia anak udah mulai besar kayak gitu ya minta doanya aja ya karena banyak juga niat banget kepingin kembali lagi ke Hongkong dulu belum menikah sebelum married dia ke Hongkong tiga tahun terus pulang married terus habis married ke Hongkong lagi dua tahun finish terus selama di Indonesia sampai anaknya yang besar tuh umur 14 kayak gitu ya terus sekarang kepingin lagi ke Hongkong ya memang agak susah kalau kita udah lama di Indonesia pengen balik ke Hongkong lagi jadi kita harus mengingat memori masa-masa kita kerja di Hongkong dulu kayak masak-masakan Cina kayak gitu ya karena sekarang majikan Hongkong mayoritas mereka kebanyakan interview kayak gitu jadi kalau dari interview kita nggak begitu nyambung dan kita nggak interaktif kayak gitu itu juga mengurangi nilai kita untuk lambat dapat majikan kayak gitu ya Oke teman-teman gitu aja percakapan kali ini dengan salah satu teman-teman yang lagi nunggu visa usia 40 tahun plus ada juga yang hampir 45 sekali daftar dua hari langsung interview oke majikannya karena mbaknya super pede kayak gitu loh pedenya apa bisa mengeluarkan apa kemampuan dia bisa jaga bayi bisa jaga anak nggak takut hewan terus bisa masak-masakan Cina disebutin semuanya kayak gitu akhirnya majikannya terpesona akhirnya langsung diskusi sama keluarganya keesokan harinya ngasih kabar itu langsung oke kayak gitu jadi untuk teman-teman kalau ingin ke Hongkong super pede aja jadi waktu interview itu harus percaya diri nggak usah takut ya oke soalnya sangat terima kasih telah mendengarkan dan see you the next video bye bye